saya masuk ke foto-story aja jadi temen-temen setelah modret itu bisa bikin story lah karena basic saya foto-berita jadi di foto-berita itu ada dua yang pertama stand alone itu foto-foto yang berdiri sendiri biasanya di koran halaman pertama itu namanya stand alone saya bernama foto-foto story biasanya fotonya lebih dari satu ini sebenarnya paling banyak digunakan oleh fotografer karena ini paling baru lah jadi kalau kita mau cerita cuma satu foto itu tidak apa-apa makanya foto-story adalah pendekatan yang paling bagus buat fotografer biasanya satu topik ada 6-12 gambar tergantung pembicaraan media pada dasarnya ada tepsel tetap dicerna daripada verba sehingga beberapa orang akhirnya punya kerubik-kerubik tertentu untuk foto misalnya minggu ada di kompas, tempo, di majalah ada yang gitu karena itu menyenangkan yang lihat foto dibanding tulisan di majalah pisauan nah ini foto-story salah satu yang memperkenalkan namanya Eugene Smith di wartawan perang di majalah majalah live ini salah satu waktu dia masih muda ini meninggal baru saja juga jadi salah satu fotonya yang dibuat di majalah di majalah di majalah di wartawan perang jadi editornya ini tahun 30-an ini bagaimana waktu itu tahun 48 dia sempat memotret mengikuti seorang dokter hampir berapa bulan gitu untuk mengikutin dia bagaimana kerja si dokter tersebut ini tahun 45 namanya dokternya dokter Seriani yang waktu itu masih dokter dokter umum jadi harus di sama saja kadang-kadang ini di Colorado 48 ini juga jadi bagaimana Colorado suasananya kadang-kadang harus ikut kereta kayak gini untuk pergi ini menipasennya menyamani pasiennya dan harus nyilbet di mobil karena saking luas ini juga X-ray ini tahun 48 udah bikin bikin foto gini lebat sekali yang benar ini juga ini juga habis ngoperasi ini fotonya sangat terkenal sekali habis ngoperasi bayi kepalanya harus membawa sendiri final ini final ya belakang ya pak iya semuanya bisa sudah bisa cerita ya omnisinya jadi pak bapak-bapak ini sudah punya punya akses ke situ ini perawatannya jadi kemana-mana bawa peralatan seperti ini caman itu juga menarik ini dan tulisannya don't tell my mother untuk kandak ke ibu karena lehernya agak nakal jadi ada turun ke bawah ke bawah pasien sebelum selesai sebelum selesai udah didelepon lagi begitu ya pak itu dibikin cerita foto-story dan juga saya melahirkan ibu bapak tahun 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 kita putih ini juga ya kadang-kadang habis habis ngoperasi kan santai juga bagaimana dia ini juga santainya ada jadi dokter gak harus begitu tapi ada foto yang santai dari foto-foto itu ada beberapa elemen yang pertama adalah namanya establishing shoot atau overview terus ada detail ada person at work bagaimana dia kerja terus portrait ya portrait-portrait fashion kayak gitu terus ada relationship terus moment nah ini keterangannya seperti establishing shoot apa itu pengambilan gambar untuk membangun sebuah cerita karena kan menunjukkan tempat dan peluasannya gambar biasanya overview yang dapat digunakan sebagai pembuka pengantar cerita jadi saya kemarin udah oh iya jadi nanti bisa ya jadi intinya begitu establishing shoot ini sebagai foto establishing shoot nya begini ini contoh foto yang lain establishing shoot kayak gitu terus ada detail 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 lagi mau kasih detail obatnya ini detail foto yang lain lah bantah bantah di tangan ya person man head book atau orang kerja di tempat kerja ya seperti ini jadi bagaimana kelalahannya dia kena foto-fotonya ini juga portrait ini jadi pas dia berangkat kerja bikin hobi ini juga ini ini portret juga ini sebenarnya jadi dulu di daerah mana di daerah adesan kan banyak sekali orang TDRT ya jadi begitu dia waktu muda sekarang gitu ada relationship dari dalam satu frame ada dua ini yang saling berinteraksi seperti ini ini berinteraksi ini juga jadi bukun yang lagi membantu persalinan ini juga pasti tetahan perempuan ya terus momen momen ini kadang-kadang ini susah sekali ambilnya memang dia harus punya intuisi tinggi ya untuk bikin momen ini pas kelahiran cuman berapa detik kan mbak seperti ini habis itu udah kalau enggak nangis ini juga salah satu contohnya ini momen juga ini beberapa foto saya di promo ever grow ini ini fotonya kasut ini fotonya untuk writer waktu itu ini apa artinya establishing ya ini establishing shoot terus ini juga establishing shoot ini apa detail ya detail jadi orang-orang ini orang muda orang tua kan ketahuan ini orang muda masih mau bawa kayak gini untuk dikorbankan menarik sekali foto ini ini juga ini person network jadi orang-orang yang menangkap itu dikir jurang tapi harus menangkap duit rebutan jadi lihat komposisinya jadi ini juga ini portret orang-orang di situ portret juga beluhun dari belakang gak masalah kalau ini relationship jadi bagaimana si orang ini lagi kasih ada satu frame ini juga antara si hewan sama ini lagi ini relationship kalau ini moment karena orang yang mau mengorbankan tapi akhirnya dibawa balik lagi gak masalah ini juga moment jadi pas melempar coba lihat orang ini nekat sekali ya Pak jadi beberapa foto akhirnya dikirim telewiter Washington Post ambil ini telegram ambil ini jadi tergantung mereka tapi saya pada mensipnya bikin foto story dulu diambil satu-satu jadi menarik ini juga yang ini majalah Perancis ketekom ambil ini ya ada beberapa yang bikin foto story tapi cuma dari establishing shoot jadi seperti ini jadi tahun namanya si Musmurfi dia agen seven itu tahun 94 dia di Afghanistan bikin foto hitam putih setelah diri terus dia datang lagi dengan angle yang sama bikin hati tapi yang berwarna ini juga tapi ini foto-foto establishing jadi foto-foto overview semua jadi setelah berapa tahun baru ketahuan oh ternyata perkembangan Afghanistan seperti ini ini jadi salah satu metode untuk bikin foto story gak harus yang 66 tapi tapi cuma establishing shoot ini juga dulu ini pakai sekolah lagi ini juga dulu ada tiga orang sekarang gak ketemu lagi tiga orang karena yang satu meninggal ini juga dulu sebagai pengusih sekarang masih karsai ini yang khusus portret hebatnya mereka mendekati orang-orang yang mau tinju sebelum pertinjuman setelah pertinju dipotret sama dia ini portret ini bisa ketahuan kalah kalau menang hebatnya ini juga waktu sebelum operasi sama setelah ini jadi foto story sendiri jadi portret ini juga ini gak jadi tinju masih alis ini portret portret juga jadi saya mau cerita tentang bikin story portret-portret semua juga besar loh ini orang yang itu autis jadi bapaknya seorang fotografer yang memotret anaknya dan fotonya kayaknya beredar kemana-mana sampai tayang nasional biografik duit konornya untuk mereka anak ini jadi bagaimana dia menggambarkan jadi seorang autis seperti apa sih kesannya di persimpangan jadi komposisinya lihat tak simetris disini juga dua per tiga komposisi warnanya jadi bagaimana orang autis punya dunia sendiri juga tidur tidur sudah punya tidur juga lihat komposisinya menarik telepon teleponan sendiri terus dia bisa udah bisa nulis open sama close jadi yang satu tulis open tariknya close juga ini beberapa fotonya enggak enggak ada yang melihat kamera orang-orang orang-orang artis gitu ya pak yang punya dunia sendiri ini yang yang satu aja yang overview tapi semua potret terus ada lati pakai makro ini salah satunya detail jadi dia bikin bikin foto story tapi detail-detail sebelah sana ada mata jadi mata-mata hewan yang ternyata dia punya kekusan tersendiri yang akhirnya ketahuan kenapa sih hornbill punya mata kita kayak gitu karena molusta ini campung ya dragonfly ini burung enggang ini starfish ini juga ini kata pohon ini buaya terus ini spider buaya 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 buaya